Pendekar kepala batu jelit empat. Pemuda itu mendengus, dan tiba-tiba dia mencabut caping bambunya. Kini tampaklah seluruh wajah yang gagah dan ganteng itu, dan Cheng Bi menjadi bengong. Meskipun gadis ini tahu bahwa pemuda tinggi besar itu tampan, akan tetapi sekarang, begitu pemuda ini melepas caping bambunya yang aneh itu, tampaklah sebuah wajah yang bersinar agung dan penuh wibawa. Cheng Bi tertegun, dan gadis ini bengong seperti orang kena hikmah. Ia terpaku di tempatnya dengan ramatu, tidak berkedip. Padahal pada saat itu, semua anak buah hiat Goan Pang sudah melompat maju dengan gelang-gelang mereka yang berkerincingan. Sebagian besar menyerbu pemuda yang gagah perkasa itu namun sebagian lagi menyerang gadis ini. Maka kagetlah Cheng Bi ketika tiba-tiba ia mendengar kesiurangin di belakang tubuhnya. Gadis jadi terkejut, dan secepat ia membalik sambah berseru keras. Pekong kiam di gerakan setengah hingkaran dan sinar putih terkelebat menyambut datangnya empat orang yang menyergapnya berbareng itu. Terang-teratik terang-terang. Bunga api berpijar dan empat orang itu berteriak kaget. Gelang-gelang mereka tertebas kutung dan sebelum mereka melompat mundur, tahu-tahu sinar putih itu telah menyambar mereka dengan babatan miring. Empat orang ini terkesiap namun mereka pun bukanlah orang-orang yang gampang direbohkan begitu saja. Karena itu, meskipun melompat mundur sudah jelas tidak keburu lagi namun mereka ini masih cukup cekatan. Dengan membanting tubuh bergulingan empat orang ini lobos dari sambaran pedang dan hanya seorang saja yang sedikit terlambat. Dia kurang cepat membanting tubuh dan pundak. Kirinya terkerat sedikit. Orang ini menjerit kecil, akan tetapi dia sudah melompat bangun dengan muka pucat. Kini mereka telah berhadapan lagi secara berdepan dan kiranya mereka itu bukan lain adalah tiga orang muka hitam yang pertama kali mengganggu Cheng Bi di rumah makan tiang an. Hek Bin Sam Hou dan seorang temannya. Cheng Bi mendengus marah namun tiga orang harimau hitam itu telah mendahulunya mereka telah menyerangnya dengan senjata rahasia gelang-gelang kecil yang beracun dan mengingat dia tidak boleh tersentuh benda-benda ini maka Cheng Bi memutar pedangnya menangkis cepat. Suara nyaring benturan logam terdengar berkali-kali dan belasan gelang-gelang kecil yang disambitkan Hek Bin Sam Hou mencelat jatuh. Akan tetapi simpanan seniat rahasia ini agaknya luar biasa banyak dan Cheng Bi menia di marah sekali. Apalagi setelah orang keempat juga ikut membantu. Mereka ini menyerangnya seperti hujan dan sinar-sinar merah tiada hentinya menyambar tiba. Karena itu, Cheng Bi lalu memekik gemas dan gadis ini mulai berputaran dengan gingkangnya. Kadang-kadang ia melompat ke arah Hak Bin Sam Hou, namun kadang-kadang mendekati orang keempat yang selalu membokongnya dari belakang itu. Kini mulailah bayangan merah beterbangan dari satu tempat ke tempat lain sementara hujan senjata rahasia masih terus berlangsung. Cheng Bi memekik-mekik, akan tetapi empat orang lawannya selalu main kucing-kucingan. Kalau ia menyerang yang satu, selalu yang lain membokong dari belakang. Dan kalau ia berputar ke belakang, maka yang lain akan menyerangnya dari arah berlafanan. Gelang-gelang kecil sudah berjatuhan di atas tanah, dan banyaknya tidak kurang dari 50 buah. Dan setiap kali itu pula mereka memercikan bunga api disusul sedikit asap. Dan justru asap inilah yang bahayanya tidak diketahui Cheng Bi. Gadis itu tidak sadar, betapa asap dari potongan-potongan logam ini juga, mengeluar kau bau beracun dan baru Cheng Bi terkejut setelah kepalanya pusing-pusing ketika hidungnya mencium bau aneh yang amat ganjil. Cheng Bi terkejut, dan ia tidak mengerti mengapa keadaannya menjadi seperti itu. Dia tidak tahu bahwa gelang-gelang berdarah yang ditangkisnya ini memang aneh karena selain direndam racun, gelang-gelang itu akan menguap secara perlahan-lahan karena logamnya dicampuri bubuk penyebar tulang. Inilah sebabnya mengapa gadis itu mulai terpengaruh. Hiat Goan Selangapangcu adalah tokoh-tokoh hitam dari kelompok Mosan Ngau Yeu, karena itu, masalah racun dan pekerjaan hitam bagi mereka adalah permainannya. Maka tidak heran apabila dari dua orang kakek ini dapat muncul semacam senjata rahasia yang lain daripada yang lain. Logam dari gelang-gelang merah itu oleh mereka sebelumnya telah digodok terlebih dahulu, dan setelah logam ini lumer baralah oleh mereka dicampuri bubuk penyebar tulang yang mereka dapat dari tanah-tanah kuburan yang warnanya sudah kehijauan. Oleh sebab itu, tidak aneh jika logam-logam yang dicetak sebagai gelang-gelang kecil ini mengandung racun luar-dalam. Di bagian luar akibat racun merah yang membuat gelang-gelangan beruama seperti darah, sedangkan di bagian dalam mengandung racun-racun putih kehijauan dari bubuk penyebar tulang. Dan Cheng Bi yang tidak tahu akan hal ini sudah mulai terhuyung-huyung. Memang ia masih terlalu hijau akan pengalaman dunia Kang O, maka tidak heran kalau ia dapat dicurangi lawan. Karena itu, beberapa menit lagi sudah bisa dipastikan bahwa gadis ini bakal roboh serdiri mencium asap beracun terus-menerus. Akan tetapi untunglah sesuatu perobaban. Terjadi secara tiba-tiba dan hal itu datangnya dari gerangkeng. Cheng Hon, aneh sekali kedengarannya, namun ini tak menaar kenyataannya, seperti kita, Etawi, RM Meda itu tertotok lumpuh di dayam kerangkeng. Dia tidak dapat bergerak dan semua peristiwa yang terjadi di depart ry ajut hanya dapat dilihatnya dengan atas terbelalak dan kati gelisah. Dian-diam pemuda ini mengeluh. Cheng Bi dianggapnya terlalu gegabak, akan tetapi karena adiknya itu datang untuk menolongnya maka dia pun tidak dapat terlalu menyalahkan. Dia sendiri sebenarnya terjebak dengan kary yang lebih konyol lagi karena kalau adiknya itu sedikit banyak telah melakukan pertempuran, adalah dia belum satu jurus pun bertanding. Dan ini akibat ketololannya mengenal orang di samping rasa kepercayaannya terhadap musuh. Harimau yang datang disangkanya kucing. Karena itu dalam sekejap saja dia harus meringkuk di tangan rausuh. Mengingat ini Cheng Hon mendongkol sekali. Dia tidak tahu orang-orang yang menangkap pria itu siapa selain pengakuan mereka banwa ayahnya dikatakan punya hutang tiga jiwa. Karena itu kenyataan ini lalu memberitahukannya bahwa dia terjatuh di tangan musuh. Namun Cheng Hon sama sekali tidak takut dan pemuda ini memang tidak kenal artinya takut. Oleh sebab itu, biarpun dia ditotok lumpuh pemuda ini masih dapat bersikap tenang-tenang saja. Dia mendengar bahwa orang-orang ini hendak mengundang ayahnya dengan jalan menjadikan dirinya sebagai sandera. Dan pemuda ini bahkan merasa girang. Kalau ayahnya betul datang, dia yakin orang-orang itu bakal dihajar babak belur. Siapa tahu, bukan ayahnya yang datang melainkan Cheng Bi. Dan dari semua pembicaraan tadi mengertilah pemuda ini bahwa musuh-musuh ayahnya itu kiranya bukan lain adalah sisa-sisa. Dari Mosan Ngau Yeu yang dulu memang pernah dihajar ayahnya. Hanya dia tidak mengira kalau dua di antara lima sahabat ini ternyata masih hidup dan sekarang bahkan menjabat ketua Hiat Goan Pang. Karena itu, Cheng Hon mulai merasa gelisah. Bukan gelisah terhadap diri sendiri melainkan gelisah tentang keselamatan adiknya. Ayahnya pemah bercerita tentang orang-orang ini, dan dia makium betapa culas mereka itu. Maka sungguh amatlah mengkhawatirkan kalau adiknya ini yang datang. Bisa-bisa mereka berdua tertangkap semua dan kalau sudah begitu, bukankah ayah mereka bakal celaka? Semua pikiran ini benar-benar menggelisahkan Cheng Hon, apalagi setelah adiknya terdesak hebat oleh orang kedua dari sepasang kakek kembar itu. Maka ketika tiba-tiba muncul bintang penolong berupa pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan itu Cheng Hon menjadi girang sekali. Dan kegirangannya semakin besar melihat betapa sekali gebrak saja dua orang ketua Hiat Goan Pang itu dibikin terlempar tidak karuhan. Cheng Hon bersorak di dalam hatinya namun damdiam dia juga terkejut. Penaga yang diperlihatkan pemuda yang gagah dan tampan itu benar-benar membuatnya tertegun dan menurut dugaannya, agaknya tidak kalah hebat dengan Lek Hoi yang menjadi tewe asuhengnya. Karena itu, pemuda ini gembira sekali dan dia mengharap adiknya itu tidak sampai celaka. Akan tetapi, apa yang dipikir rupanya tidak sejayan dengan yang dilihat. Memang betul adiknya ini mulai bertanding dengan anak-anak buah Hiat Goan Pang, sementara pemuda tinggi besar itu sudah diterjangseng ketua berikut anak buah yang lain. Hanya bedanya, kalau pemuda yang gagah perkasa itu bersikap tenang-tenang saja dan dia tampaknya menguasai keadaan, adalah Cheng Bi secara aneh mulai terhuyung-huyung. Pada lihat dua, perang itu sama-sama senjata, bahkan si perm dan tinggi besar jauh lehek berat keadaannya dibanding Cheng Yanami lulu diserang senjata. Senyata getang berdarah, ada apa di baik keganenjian ini? Cheng Hon tidak mengerti dan pemuda itu menjadi cemas sekali. Kalau tak terus-terusan begini, pasti adiknya itu akan roboh tertangkap. Cheng Hon menoleh ke pemuda tinggi besar dan diam melihat betapa pemuda gagah perkasa itu diskeroyok eleh hampir 20 porang. Cheng Hon terbelalak dan diam diam kagum bukan main kalau dibandingkan, keadaan adiknya sungguh jauh lebih ringan daripada pemuda itu. Akan tetapi nyatanya Cheng Bi bahan semakin lemah dan tubuhnya terhuyung-huyung semakin keras. Tentu saja pemuda ini gelisah. Apa yang harus diperbuat pada saat seperti itu? Cheng Hon tidak tahu dan dia menggigit bibir penuh kegemasan dan kekhawatiran. Beberapa sit lagi adiknya itu barangkali akan roboh saudiri tanpa diserang, dan hal ini membuat pemuda itu marah. Musuh menyerang adiknya di depan mata, namun dia seri diri tak mampu berbuat apa-apa. Siapa tidak gemas? Dan sementara dia kebingungan inilah tiba-tiba Cheng Hon mendengar luncuran suara yang dikirim dari jarak jauh. Saudara Cheng Hon, cepat bantu adikmu itu. Dobrak pintu kurungan dan keluarlah. Aku akan membebaskan totokanmu sekarang. Nah bersiaplah. Begitu suara itu lenyap, tiba-tiba sebutir batu kecil menyambar dengan kecepatan kilat ke dalam kerangkeng. Cheng Hon terkelut, dan dia merasa betapa lehemia mendadak kejang sedikit. Rasa nyeri menusuk urat lehemia, namun begitu lenyap, tiba-tiba jalan darahnya pulih kemba'i. Tentu saja pemuda ini gerang dan ketika betul hewia mendapat kenyataan bahwa dirinya sudah dapat bergerak seperti sedia kala, Cheng Hon berseru keras dan pintu kerangkeng dipukulnya berantakan. Berang. Jeruji besi itu ambrol dan Cheng Hon melompat dengan muka merah. Sudah beberapa hari dia disekap dalam tempat yang sempit, maka begitu dapat bebas seperti biasa pemuda ini lalu menyerbu Hek Bin Sam Ho dan seorang temannya yang mengeroyok Cheng Bi. Dia sudah mematahkan sebatang jeruji, dan dengan senjata aneh pemuda itu menerjang. Keparat-keparat berani kalian mengganggu adikku Cheng Hon berteriak marah dan jeruji besi itu dipukulkan ke punggung laki-laki berkumis pendek. Dia ini adalah T.W.A. Hong, yakni orang tertua dari Hek Bin Sam Ho yang pada saat itu paling menyambit-nyambitkan senjata rahasia. Dan orang inilah yang sekarang menerima kemarahan Cheng Hon. T.W.A. Hong terkejut, dan sejenak dia tercengang. Orang tertua dari Hek Bin Sam Ho ini memang tidak mengira bahwa pemuda yang sudah menjadi tawanan mereka tiba-tiba lolos begitu saja. Karena itu, dia merasa kaget dan melihat pemuda ini menghantam punggungnya, T.W.A. Hong memutar tangannya dan lima batang gelang menyambar tubuh Cheng Hon sementara dia sendiri cepat melompat ke belakang sambil berseru keras. Tring-tring lima kali berturut-turut suara mendencing nyaring ketika Cheng Hon terpaksa menangkis senjata-senjata rahasia itu dan melihat lawan mengehirdarkan diri, dia terus mengejar dengan gemas. Besi yang seperti toya pendek itu meluncur dan bagaikan ular hidup saja tahu-tahu telah mengancam muka T.W.A. Hong. Tentu saja laki-laki ini terperanjat, dia belum sempat berdiri tegak ketika senjata di tangan Cheng Hon menyambar. Padahal, senjata rahasia sudah tinggali yang terakhir kali dan yang ternyata tidak membawa bezel. Oleh sebab itu, orang tertua dari tiga hari mau muka hitam tiba-tiba memekik dan sekali tangannya berperak, tiba-tiba dia telah mencabut. Sebatang golok aneh yang punggungnya berlubang-lubang. Senjata ini ganjil sekali tampaknya. Bagian bawah memang seperti golok-golok pada umumnya, akan tetapi punggung yang berlubang-lubang itu diberi gelang sebesar jari kelingking yang mengeluarkan suara nyaring apabila digerakan. Karena itu, ketika pipa besi di tangan Cheng Hon meriambar maka golok aneh yang dipegang, T.W.A. Hong ini menangkis kuat. Terang. T.W.A. Hong berteriak kaget karena senjata di tangannya terpental keras. Laki-laki ini merasa betapa lengannya yang memegang golok tergetar hebat dan hampir saja senjatanya terlepas. Tentu saja hari mau hitam itu terkejut. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa goloknya yang tajam tidak mampu membabat senjata lawannya yang sederhana itu. Dan sementara lengannya tergetar lumpuh tiba-tiba besi pendek itu menghantam pundaknya. Krak tanda seru laki-laki ini tidak sempat menangkis dan karena Cheng Hon mengerahkan lewekangnya dalam pukulan itu, maka tulang pundak T.W.A. Hong patah tiga bagian. T.W.A. Hong menjerit kesakitan dan Cheng Hon yang marah melihat kecurangan laki-laki ini telah menggerakkan kakinya menyambar perut lawan. Terdengar suara beluk yang keras dan tubuh T.W.A. Hong terlempar sambil berteriak, ngeri. Orang tertua dan Hek Bin Sen Hong terbanting dan sebelum tubuhnya menyentuh tanah laki-laki ini telah putus nyawanya di tengah jalan karena isi perutnya peah dihantam kaki Cheng Hon. Gegerlah keadaan di tempat itu. Dua harimau hitam yang lain dan seorang temannya terbelalak melihat kematian T.W.A. Hong yang mengerikan ini. Karena itu, tiba-tiba mereka ini pun juga mencabut gelok berkerincing yang memang sebenarnya merupakan senjata utama bagi Anggauta Anggauta Hiat Goon Pang yang belum mahir memainkan sepasang gelang berdarah seperti ketua mereka. Dan begitu mereka mencabut senjata, tiga orang ini menerjang Cheng Hon karena Cheng Bi sendiri sudah roboh lemas tepat di sebelah kematian T.W.A. Hong. Mereka menyerang ganas, namun Cheng Hon menyambut dengan tidak kalah ganasnya pula. Pemuda ini meluap kemarahannya melihat adiknya roboh tanpa sebab, karena itu ia segera mengamuk dengan besi kerangkeng yang dicabutnya itu. Putaran Toya Darurat di tangan putra pendekar Kepa, abatu ini mengeluarkan suara bercuitan dan begitu membentur golok-golok lawan, segera tiga orang itu rumeke kaget dengan metu, terbelalak. Tiga golok bergerincing semuanya terpental, dan sementara mereka terkejut dengan lengan tergetar tiba-tiba sinar hitam berkelebat tiga kali berturut-turut. Ji Ho dan Sam Ho membanting tubuh, akan tetapi gerakan mereka kalah cepat. Sinar hitam itu telah menyambar dan baru saja mereka merendahkan tubuh tahu-tahu tengkuk mereka telah dihantam senjata di tangan Cheng Hon. Tak tak, dua orang ini menjerit ngeri dan tubuh mereka terjungkal roboh. Golok terlepas dan dua orang dari hak bin Sam Ho itu terkapar dengan matemendali. Mereka tewas hampir berbareng sementara beberapa detik kemudian orang terakhir pun juga mengalami nasib yang sama. Besi hitam di tangan Cheng Hon tak kenal ampun. Dia gitu merobohkan sisa-sisa dari hak bin Sam Ho tahu-tahu telah berkelebat ke orang ini. Tadinya orang itu hendak memutar tubuh, akan tetapi kecepatan sinar hitam tak mampu dielakannya. Senjata itu tahu-tahu telah mengenai pelipis kanannya dan ketika terdengar suara tengkorak pecah maka orang ini pun menjerit dengan suara ngeri. Tubuhnya terbanting dan seperti tiga orang yang lain, orang ini pun juga rewas dalam waktu sekejap saja di tangan Cheng Hon yang marah. Anak-anak buah Hiat Goan Pang yang lain terkejut bukan main. Demikian pula halnya dengan dua orang ketua mereka. Lepasnya pemuda itu dalam kurungan sungguh mengagetkan semua orang. Apalagi setelah dalam beberapa gebrak saja mengamuk dan merobohkan empat orang anggota Hiat Goan Pang. Kejadian ini benar-benar menggegerkan. Karena itu, sepasang ketua Hiat Goan Pang ini berteriak marah dan dengan seruan menggeledek mereka menyerang pemuda tinggi besar itu dengan sepasang gelang mereka. Terjangan mereka dasyat, gelang baja yang tahan beradu dengan senjata-senjata pusaka itu pun mengeluarkan suara mengaung hebat. Dan itu masih ditambah lagi dengan bantuan Ui Bin Xiang Hong serta para anggota yang lain. Maka ganasnya sungguh bukan kepalang dan kalau orang biasa saja yang menerima serangan macam itu, pasti roboh tidak lama kemudian. Namun yang mereka hadapi kali ini bukanlah orang biasa. Dia ini adalah seorang pendekar muda yang bernama Besar, yang tingkatnya sekarang malah melebih gurunya sendiri, si malaikat guru neraka dari padang pasir. Karena itu, meskipun dirinya dikeroyok, pemuda gagah perkasa yang bukan lain adalah seng pendekar guru neraka tenang-tenang saja. Caping bambunya bergerak mengibas, tangan kirinya membantu dengan pukulan-pukulan sintang, dan akibatnya saja sudah sangat mentakjubkan. Semua senjata tertolak mundur, seperti ditiup angin tau pan belasan anggota hiat goan pang jungkir batik tidak karuhan. Tentu saja dua orang ketua itu kaget bukan main. Mereka memang baru saja muncul kembali setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri. Perubaban dunia Kang Hong dengan tokoh-tokoh mudanya belum banyak mereka ketahui. Karena itu, melihat kepandayan lawan yang demikian hebat ini mereka terkejut sekali. Hal ini tidak mereka sangka, dan dua orang kakek kembar, itu menjadi kalap. Betapa tidak, mereka telah mati-matian menyerang, namun pemuda tinggi besar cukup mengibas perlahan saja dan terjangan merekap pun tertahan. Angin pukulan ang amat kuat keluar dari caping bambu dan merekapin merasakan adanya hawa panas yang semakin lama semakin membakar. Tentu saja dua orang ini marah, dan serangan-serangan yang mereka lancarkan pun semakin hebat dan bertubi-tubi. Akan tetapi anehnya, semakin hebat mereka menyerang maka tolakan tenaga singkang berhawa panas itu juga semakin kuat. Hal ini terjadi berulang-ulang dan dua orang kakek itu menjadi pucat. Mereka berteriak parau dan dengan nekat ingin mengadu jiwa, namun pemuda itu agaknya belum ada niat untuk menurunkan pukulan maut. Dan hal ini sebetulnya memang ada makaut karena seperti yang tadi telah dikatakan, pemuda itu ingin menemui seseorang rake menjadi majikan sepasang kakek kembar itu. Itulah sebabnya mengapa pendekar Gurun Neraka ini belum membalas dengan pukulan-pukulan beratnya. Dia hanya menangkis sana-sini untuk serangan-serangan yang terlalu berbahaya dari dua orang kakek itu, sementara tangan kirinya didorongkan buat menghadapi anak-anak buah sepasang ketua ini, dan akibatnya pun sudah cukup perhat bagi mereka karena sambaran angin pukulan itu telah membuat 12 orang pengeroyok terbanting dengan tulang-tulang patah. Semua kenyataan ini menjadikan dua orang kakek itu akhirnya gelisah. Perasaan gentar mulai mengusik mereka namun karena mereka harus malu apabila roboh di tangan pemuda yang belum mereka kenal, maka dua orang kakek ini merigigit bibir sambil terus melancarkan serangan-serangan berat. Caping bambunya bergerak mengibas, tangan kirinya membantu dengan pukulan-pukulan sinkang, dan akibatnya saja sudah sangat mentakjubkan. Semua senjata tertolak mundur seperti ditiup angin taupan, belasan anggau tahiat Goan Pangjungkir balik tidak karuhan. Akan tetapi tentu saja semua perlawanan itu bakal sia-sia. Sifat yang terlampau tinggi hati dari dua orang kakek ini tidak akan menguntungkan mereka. Karena biarpun mereka belajar lagi sampai 20 tahun juga masih belum dapat menandingi tenaga sakti lawannya. Pendekar Gurun Neraka adalah tokoh muda yang memiliki kepandayan luar biasa dan bagi para pembaca yang telah mengikuti cerita Gurun Neraka yang lalu pasti mengetahui bahwa pemuda ini mendapatkan tenaga sakti inti matahari ketika dia bersema di tujuh hari di atas Gurun. Karena itu, tidak aheran apabila kekuatan sinkangnya sudah sukar diukur tingginya setelah dia berhasil menyerap kekuatan mujijat dari hawa matahari itu. Apalagi setelah guranya mewariskan tiga jurus penutup dari ilmu siatnya yang paling dasyat, yakni yang disebut Lui Kong Cilang Hoat atau Limusiat Petir, maka kehebatan pemuda ini sudah bukan main dasyatnya. Malaikat Gurun Neraka sendiri mengakui keunggulan muridnya itu, dan dia berpesan wanti-wanti agar pemuda ini tidak sembarangan mengeluarkan ilmunya yang luar biasa hebatnya. Dan Bu Kong juga memang tidak berani main-main. Dia tahu akan keampuhan tenaga saktinya maka dia tidak berani sembarangan karena dengan meningkatnya tenaga sakti yang dimilikinya, otomatis semua kepandaian lain pun ikut meningkat. Seperti sekarang ini misalnya. Dalam ia menghadapi kakek kembar itu dia hanya mainkan. Hong Jiji yang dengan pengerahan tenaga empat bagian. Dan hasilnya pun sudah cukup baik. Semua serangan lawan berhasil balik dengan caping bambunya sementara tangan kirinya menolak senjata-senjata pembantu kakek kembar ini yang menyambam ia seperti hujan. Dan seperti kebiasaan perkumpulan ini, senjata rahasia gelang pun beterbangan ke arahnya susul-menyusul secara bertubi-tubi. Namun itu pun tidak menyulitkannya. Bahkan dia lalu menambah tenaga dalam tangan kirinya dan ketika tangan ini bergerak, gelang-gelang kecil itu pun terpental berhanaburan menghantam tuanya masing maming. Segera terdengar jerit kesakitan di sana-sini dan empat orang roboh bergelimpangan. Mereka berteriak-teriak, dan matum mereka terbelalak ke arah Seng Ketua dengan muka pucat. Akan tetapi Seng Ketua sendiri tidak memperdulikan dan akibatnya orang-orang itu melolong seperti binatang sekarat. Mereka mulai bergulingan, dan seorang di antaranya malah menjerit-jerit minta obat penawar kerada Seng Ketua. Namun, di saat kakek kembar itu sendiri sedang geram menyerang lawan mana mereka mau menggubris orang-orang ini. Mereka sendiri mati-matian bertanding, dan lolong anak buah malah membuat mereka semakin marah dan mencaci anak-anak buah yang dikatakannya tidak becus dan bodoh melebih kerbau ini. Sekarang keayaan menjadi semakin buruk bagi dua orang kakek kembar ini. Mereka mulai terdesak hebat dan hawa pukulan lawan mengurung mereka seperti pusaran angin lesus. Senjata sudah sukar digerakan karena di mana-mana setalu tertahan angin pukulan Seng Kang lawan. Dan pendekar Gurun Neraka memang bermaksud demikian. Dengan ilmunya Hong Ji Chiang, silat hawa kosong, pemuda itu sengaja hendak menghimpit lawan dari segala penjuru. Oleh sebab itu, tidak aneh apabila ketua-ketua hiat Goan Pang ini kelebahkan. Hawap pukulan panas ini membuat mereka pengep juga sesak nafas dan di samping itu tekanan-tekanan lawan membuat mereka kehabisan tenaga. Karena itu, dua kakek kembar ini menggereng marah dan tiba-tiba mereka menyambitan sepasang gelang dengan raungan nekat. Pemuda itu terkejut, dan cepat caping bambunya bergerak dua kali berturut-turut. Gelang ditangkis dan kontan senjata ini menelat ke samping kiri dan kanan, dibuat sedemikian rupa sehingga menyambaru Ibn Siang Ho yang berada di kiri kanannya. Tentu saja dua harimau kuning ini kaget. Mereka berteriak keras dan mencoba menangkis, namun tenaga lontaran itu sedemikian kuatnya sehingga gelang mereka sendiri patah-patah sementara senjata dua orang ketua ini menghantam kepala mereka. Prak-prak Siang Ho memekik angeri dan kepala mereka pecah di sambar gelang bajaseng ketua yang dipukul miring oleh pemuda itu. Tubuh mereka terjengkang dan darah serta otak munkrat berhamburan. Dua kakek nek tertegun, dan pada saat itulah pendekar muda ini menotok mereka dengan kecepatan kilat. Sepasang kakek kembar itu tidak sempat mengelak, dan ketika jari tangan pemuda itu menyentuh tubah mereka, dua orang kakek ini tertotok telak. Akan tetapi pada saat itulah tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Totokan pemuda ini diterima dengan pekek angeri oleh seng kakek itu dan ketika bukong membelalak, mendadak tubuh sepasang ketua hiat Goan Pang ini tersungku roboh dengan punggung berlubang. Tentu saja pemuda itu terkejut dan ketika memandang, temiat tadi punggung dua orang kakek ini menancap sebatang paku yang ujungnya melingkar-lingkar seperti bor. Toat Beng Cui, bor pencabut nyawa, maka pemuda ini berseru kaget dan sekali berkelebat, tubuhnya lenyap ke jurusan di mana tadi penyerang gelap itu menyambit dua orang kakek ini. Kecepatan gerak yang dilakukan pemuda ini luar biasa sekali, tubuhnya tau-tau lenyap seperti iblis saja dan Cheng Hon yang melihat perbuatan itu melongo. Tadi dia menonton jalannya pertandingan dari mulai sampai akhir setelah dia membawa adiknya yang pingsan ke tempat aman. Karena itu, pemuda ini terbelalak takjub dan hatinya penuh perasa kagum yang besar sekali melihat betapa dengan enak saja pemuda itu menghadapi lawan-lawannya. Padahal, nama Mosan Ngau Yeu bukanlah nama sumi barangan. Meskipun mereka kini tinggal dua orang saja, akan tetapi kepandaian mereka tetap hebat. Dan itu dibuktikan sendiri oleh adiknya yang tadi kewalahan mengabadapi salah seorang di antara dua orang kakek itu. Apakah ini karena tingkatan adiknya yang masih rendah? Ataukah karena sepasang kakek itu yang terlalu kuat? Kalau benar begini jawabannya, maka Cheng Hon dapat membayangkan betapa luar biasa kepandaian yang dimiliki pemuda tinggi besan yang tadi dipanggil Yap Tuako itu. Cheng Hon termangu-mangu, dan seruan, Toat Beng Cu yang dikeluarkan bintang penolongnya itu membuat pemuda ini lalu menghanapiri tubuh sepasang ketua Hiat Goan Pang. Di sini tampak olehnya bahwa pakubur itu menembus sampai dalam, tinggal kepalanya saja yang berada di luar. Dan melihat wama senjata ini kebiruan, Cheng Hon bergidik angeri. Tidak aneh kalau dues orang ketua itu tewas seketika, apalagi tepat pada saat itu pun mereka tak dapat bergerak karena tertotok. Akan tetapi, siapakah yang menyerangnya secara gelap itu? Dia tidak melihat adanya sebuah bayangan berkelebat, maka pemuda Jai menjadi heran dan berhati-hati sekali. Pada saat itu, sementara Cheng Hon termangu-mangu tiba-tiba angin dingin berkesiur. Pemuda ini memutar tubuh karena dia mengira bahwa pemuda tinggi besar itulah yang datang. Akan. Tetapi, ketika dia memandang temiata orang ini bukanlah siap tuaku tadi, melainkan seorang pemuda lain yang juga tinggi besar dan kokoh bentuknya. Cheng Hon terkejut dan bayangan baru itu sudah tertawa bergelak. Haha, Sute, kau ada di sini dan seperti burung besar saja pendatang itu hingga di depan Cheng Hon. Su Heng Cheng Hon berseru kaget dan pemuda ini menjadi girang bukan main melihat siapa yang datang. Kiranya dia bukan lain adalah Lek Hui, si raksasa muda yang merupakan murid tertua ayahnya. Karena itu, segera pemuda ini melompat maju dan dua orang kakak beradik sepergeruan itu saling rangkul sambil tertawa-tawa. Haha, Sute, aku mendengar kabar bahwa kau ditangkap orang-orang Hiat Goan Pang. Sebab itulah aku lalu cepat mencarimu dan temiata kau tidak apa-apa. Apakah berita itu bohong Lek Hui bertanya dengan suaranya yang lantang dan Cheng Hon tersenyum. Su Heng, berita yang kau dengar memang betul. Aku dijebak secara konyol sekali dan Cheng Bi juga bahkan hampir-hampir saja tertangkap musuh. Heh, Sumoi juga ikut Lek Hui terkejut dan memandang ke sekeliling. Mana tetapi di mana dia? Cheng Hon menarik nafas panjang. Dia pingsan, Su Heng, jawabnya perlahan dan aku tidak mengerti mengapa dia pingsan karena Mimoi sama sekali tidak terluka ataupun tersentuh senjata ransuh. Lek Hui tampak melengak dan pemuda ini sudah berseru cepat dengan metu, terbelalak, eh, kenapa bisa begitu? Ai, jangan-jangan racun dari senjata-senjata rahasia Hiat Goan Pang yang mengenainya. Sute, coba aku lihat keadaan Sumoi dan Kalau. Perlu kita akan mencari obat penawarnya di seluruh saku-saku mayat ini, terutama ketuanya. Yang manakah ketuanya? Dan bukankah mereka ini roboh di tanganmu, Sute? Wah, hebat sekali kepandayanmu sekarang, Sute, sungguh aku berbangga mempunyai adik seperguruan seperti dirimu ini. Hahaha. Pemuda raksasa itu tertawa bergelak dan Cheng Hon menjadi merah mukanya. Su Heng, duga amu keliru, katanya sambil menggelengkan kepala. Orang-orang ini sebagian besar bukan roboholahku melainkan roboh di tangan seseorang anak. Dialah yang menolong kami berdua dan lagi, masa aku harus membunuh orang dengan senjata beracun segala? Lek Hui tertegun dan pemuda itu tampak terkejut. Apa? Bukan kalian yang menghajar tikus-tikus ini, Sute? Lalu siapakah dia dan kemana orang itu sekarang? Cheng Hon memandang ke arah timur. Kesanalah dia pergi, Su Heng, katanya menunjuk. Dan dia mengejar penyerang gelap yang membunuh dua orang kakek ini yang menjadi ketua-ketua hiat Goan Pang. Lek Hui memandang penuh perhatian kemayat di atas tanah itu dan tiba-tiba pemuda ini berseru kaget, Toat Beng Cui tanda seru katanya mendadak dan Cheng Hon menganggukan kepayanya. Begitu ya, Su Heng. Bintang penolong kami pun juga menyebutnya demikian. Raksasa muda itu terbelalak dan alisnya yang tebal berkerut. Ah, bagaimana ada, peristiwa begini kebetulan desisnya perlahan dan Cheng Hon menjadi haran. Akan tetapi, sebelum pemuda ini bertanya tiba-tiba Lek Hui sudah berkata kepadanya, Sute, kau tunggu sebentar di sini. Aku hendak menyusni bintang penolongmu itu untuk mengetahui siapakah dia. Dan baru saja ucapannya habis, tubuh Lek Hui sudah berkelebat ke arah timur, Cheng Hon tadinya hendak berseru, namun dia membatalkan maksudnya dan pemuda ini berdiri bengong. Kedatangan Su Hengnya yang amat tiba-tiba itu sebenarnya mengembirakan hatinya, karena lama mereka sudah tidak berjumpa. Semenjak ayah mereka menyuruh pemuda tinggi besar itu turun gunting untuk mencari Chong Gan Xian Jin, memang Su Hengnya ini tidak diperkenankan pulang sebelum berhasil melaksanakan tugas. Karena itu pertemuan yang amat mendadak dan kenyataan Su Hengnya masih selamat menggirangkan hati Cheng Han. Pemuda ini memang khawatir terhadap kakak seperguruannya. Tidak dia sangkal bahwa kepandaian Su Hengnya itu masih lebih tinggi daripada dirinya. Akan tetapi karena dia mendengar bahwa Chong Gan Xiang Jin juga bukanlah Datuk Semi barang Datuk, diam-diam dia merasa cemas pula. Kini secara aneh kakak seperguruannya itu datang, dan katanya hendak menolong mereka dari musuh setelah mendengar kabar tertangkapnya mereka berdua. Namun melihat Toat Beng Cui di punggung dua orang ketua Hiat Goan Pang, tiba-tiba tampak terkejut dan gerak geriknya menyembunyikan sikap aneh. Cheng Han ingin mengerti, akan tetapi dia terpaksa menahan diri karena Su Hengnya telah pergi dan segera dia teringat akan adiknya yang pingsan di sana, maka pemuda ini pun lalu melompat ke tempat itu untuk melihat keadaannya. Diam-diam Cheng Han gelisah. Tadi adiknya itu hanya pingsan saja, tak ada tanda-tanda aneh yang mencurigakan. Dan dia telah menotok dua jalan darah penting untuk menjaga keselamatan adiknya dari segala bahaya yang tak diketahui. Karena itu, ketika pemuda ini sampai di sana dan melihat betapa wajah adiknya tiba-tiba menjadi pucat kebiruan Cheng Han berseru kaget. Cepat pemuda ini berlutut dan ketika dia meraba denyut nadi di pergelangan tangan, Cheng Han terkesiap karena mendapat kenyataan banwa adiknya keracunan. Selaka pemuda ini berseru. Bagaimana Bimoy terserang racun yang demikian aneh padahal dia sama sekali tidak terkerta senjata apapun. Dan sementara pemuda ini kebingungan tiba-tiba dari belakang berkelebat bayangan seseorang. Cheng Han menoleh dan dilihatnya bahwa yang datang itu adalah si bintang perong yang tadi mengejar penyerang gelap. Ingkong, Chuan Persuoyong. Cheng Ban berseru girang akan tetapi orang itu memberi isyarat dengan meluruskan jari telunjuknya depan mulut. SSTT, Saudara Cheng Han, jangan gugup katanya perlahan. Adik Inu memang keracunan, dan itu disebabikan dengan adanya racun di gelang-gelang merah yang tadi ditangkisnya. Akan tetapi, dia, dia sama sekali tidak terkena senjata rahasia, Ingkong Cheng Han membantah. Memang betul, pemuda itu menganggukan kepalanya. Akan tetapi uap dari racun gelang telah disedotnya secara tidak sadar. Karena itulah ia pingsan tanpa terluka dan kalau kau tidak cepat keluar, Saudara Cheng Han, barangkali adikmu ini sudah tertangkap orang-orang jahat itu. Ah, akan tetapi yang membebaskan diriku adalah engkau, Ingkong. Dan bagaimana dengan adikku ini? Saudara Cheng Han harap tidak perlu khawatir, dan juga jangan terlampau sungkan. Aku metn bawa obat penawam ya dan agar aku tidak kikuk dengan sebutanmu, itu, panggil saja aku yap tuaku seperti adikmu ini na' cuanggilku pula. Pemuda itu menjawab sambil tersenyum dan muka Cheng Han sedikit merah. Ah, baik, terima ksihin, eh, yap tuaku. Cheng Han nunduk gugup, akan tetapi pemuda tinggi besar itu pura-pura tidak melihat kecanggungannya. Dia sudah merogoh saku bajunya, dan ketika tangannya dikeluarkan, Cheng Han melihat menda yang diambilnya ini bukan lain adalah cermin berbingkai emas yang sempat mengagetkan dua orang ketua hiat Goan Pang. Pemuda ini menjadi heran dan diam-diam dia menduga ada rahasia apakah dibalik benda itu yang membuat sepasang kakek kembar ketakutan seperti melihat setan di siang bolong. Namun sebagai pemuda yang sopan, Cheng Han tidak bertanya tentang hal ini dan pemuda yang gagah perkasa itu sudah berkata sendiri, seakan-akan tahu keheranan hati temannya. Berkat inilah aku berani melawan mereka dengan tangan kosong, saudara Cheng Han. Karena dulu belasan tahun yang lampau, guruku pernah menghajar orang-orang tersebut sampai tunggang-langgang. Cermin ini bukan terbuat dari kaca, melainkan dari baja putih yang mengkilap istimewa. Mengandung hawa dingin yang sifatnya seperti magnet, mampu menyedot segala bisa yang bersifat papas. Karena itu, racun yang telah dihisap adikmu ini pun dapat dilumpuhkannya. Lihat iya. Pendekar muda itu lalu menempelkan benda ini di tengkuk Cheng Bi, dan suatu keanahan benar-benar terjadi. Cheng Han melihat betapa warna hijau yang tampak di muka Cheng Bi tiba-tiba turun ke bawah, menuju cermin penyedot racun. Dan ketika beberapa saat kemudian cermin itu diangkat, sinar kehijauan di wajah adiknya lenyap secara mendadak. Ah, luar biasa! Benar-benar cermin ajaib Cheng Han berseru kagum dan pada saat itu pula Cheng Bi mengeluh perlahan. Gadis ini membuka matanya dan ketika melihat dua orang berdiri di dekatnya, gadis itu berteriak kaget dan tiba-tiba. Melompat bangun sambil memutar pedang dengan sikap menyerang. Tentu saja Cheng Han terkejut dan pemuda ini cepat berseru keras, tahan. Aku kakakmu sendiri dan semua musuh telah disapu bersih oleh Yap Tuako. Mendengar nama Yap Tuako ini tampaknya Cheng Bi terkejut dan gadis itu segera menghentikan putaran pedangnya. Dengan metu, terbelalak ia memandang, dan ketika benar bahwa ia hendak menserang kakaknya sendiri serta Yap Tuako yang berdiri tersenyum menatapnya itu, Cheng Bi berseru tertahan dengan muka merah. Ah tanda seru gadis itu terkejut dan Cheng Han melangkah maju dengan wajah berseri-seri. Pemuda yang amat kegembira bahwa adiknya telah sembuh kembali ini lalu merangkul Cheng Bi, berkata sambil tersenyum, Bimoi, Yap Tuako telah menolongmu dari bahaya racun. Masa hendak kau serang? Hayo cepat minta maaf kepadanya, adik nakal. Cheng Han tertawa dan Cheng Bi tertegun. Memang dia tadi mengira bahwa dia masih dikeroyok musuh, karena kesadaran terakhir sebelum ia roboh pingsan adalah bayangan-bayangan lawan. Oleh karena itu gadis ini terbelalak bengong dalam beberapa detik. Namun setelah seluruh kesadarannya pulih kembali dan ia melihat bahwa memang benar semua musuh telah roboh malang melintang, Cheng Bi tersipu-sipu gugup dan dengan muka merah melangkah maju. Yap Tuako, maafkan sikapku yang kurang ajar. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan apapula yang telah menimpa diriku. Hanya samar-samar saat ku ingat bahwa tadinya kepalaku pening dan berputar-putar tanpa sebab. Akan tetapi sekarang, semuanya telah pulih kembali dan melihat Hongko juga selamat berkat pertolonganmu. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan budimu yang besar ini kelak dapat kami balas Cheng Bi memberi hormat sampai tubuh setengah membunakuk sementara Cheng Hon tiba-tiba berseru nyaring dengan meti melotot. Hi, bagaimana ini, Binyoy? Aku hanya menyuruhmu minta maaf, bukan menyatakan terima kasih karena itu adalah tugas kakakmu. Kenapa diserobot? Wah, sialan, punya adik demikian kurang ajar. Yap tuaku, maafkan kelancangan adikku ini. Gara-gara dia aku jadi terlambat mengaturkan terima kasih, harap tuaku tidak kecil hati tanda seru berkata demikian Cheng Hon buru-buru menjura menyusul adiknya dan tampak pemuda ini memandang Cheng Bi dengan sinar meti marah sementara yang dipandang malah balas mencibir. Tentu saja hal ini membuat pemuda tinggi besar itu terseriam lebar, maka sambil tertawa dia pun cepat membalas hormat dua orang kakak beradik itu dan menjawab, Saudara Cheng Hon dan Noah Cheng Bi, kenapa kalian begini banyak adat? Kita adalah orang-orang sendiri, bukan orang lain. Karena itu harap kalian bersikap wajar saja. Sedikit bantuan yang tidak berarti begitu masa harus selalu diingat. Wah, bikin malu aku saja. Pemuda itu tertawa Ken Cheng Hon serta adiknya terserium. Kerendahan hati yang tidak dibuat-buat ini membuat putra pendekar kepala batu ini merasa kagum. Dan kalau dia memandang sahabat barunya itu dengan wajah berseri, adalah Cheng Bi yang diam-diam melirik halus dengan sudut matanya akan tetapi begitu yang dipandang bentrok sinar matanya, segera gadis ini menundukkan kepalanya dengan muka merah. Hahaha, yap tuaku benar-benar seorang enghiong, pendekar, sejati. Budi yang demikian besar masa dibilang tidak berarti? Kalau itu dibilang tidak berarti, aku tidak tahu lagi mana. Sebenarnya yang berarti, Cheng Hon tertawa dan Cheng Bi yang merasa jengah akibat adum itu, tadi tidak berani memandang ke depan seperti kakaknya. Gadis ini meruntuhkan pandang ke bawah, pura-pura mengamati mayat orang-orang Hiat Goan Pang untuk menenangkan guncangan hatinya. Karena itu, dia dapat melihat pula mayat sepasang kakek kembar yang menjadi ketua perkumpulan gelang berdarah itu. Dan melihat tewasnya dua orang kakek ini diam-dian Cheng Bi merasa kagum dan juga legala merasa lega karena hal ini berarti lenyapnya salah satu dari sekian banyak musuh-musuh ayahnya yang amat liai, dari merasa kagum atas kepandayan yang dimiliki yap tuaku. Ia tidak tahu dengan kera bagaimanakah pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan itu membunuh tua orang ketua Hiat Goan Pang yang tinggi kepandayanya ini. Akan tetapi melihat tewasnya mereka di situ, jelas dua orang kakek kembar memang bukan tandingan pemuda yang gagah perkasa itu. Dan kekaguman Cheng Bi semakin meningkat. Diam-diam hatinya merasa berdebar dan kalau beberapa waktu yang lalu ia berani saling adu pandang, kini ia merasa likat dan malu-malu. Cheng Bi merasa aneh. Ia tidak tahu mengapa perasaannya bisa begitu dan kalau ia hendak mengangkat muka, selalu ada kegugupan di dalam hatinya. Karena itu, ia selalu menunduk saja dan ketika secara tidak sengaja matanya membentur punggung mayat bekas ketua-ketua Hiat Goan Pang roboh menelungkuk, tiba-tiba Cheng Bi terkesiap kaget. Ihaha, yap tuaku kiranya juga mahir mempergunakan senjata beracun seruannya terloncat begitu saja dari mulut Cheng Bi dan tabatiba gadis itu sekarang mengangkat mukanya dengan matuh, terbelalaklah nampak terkejut, namun Cheng Hon lebih terkejut. Lagi mendengar perkataan adiknya ini. Seketika itu juga pemuda ini menoleh dan ketika dia melihat wajah adiknya berubah pucat, Cheng Hon segera teringat akan musuh gelap yang tadi dikejar penolongnya Inung. Oleh sebab itu, Cheng Hon lalu memutar tubuh dan sebelum sahabat barunya itu menjawab pemuda ini sudah cepat menjawab sambil menggoyang tangannya menegur, Hush, bimoi, perkataan apa yang kau keluarkan ini? Yap tuaku adalah seorang pendekar sejati, mana sudi dia menggunakan senjata beracun segala? Tidak, adikku, bukan dia yang melakukan kecurangan ini melainkan orang lain. Tadi Yap tuaku hanya menotok lumpuh dua orang kakek itu dan pada saat mereka hendak roboh, tiba-tiba saja seseorang menyambitkan senjata gelap itu dari belakang. Kejadian amat tidak terduga, maka Yap tuaku sendiri tidak sempat menolong. Karena itu Yap tuaku lalu mengejar si penyerang gelap yang menyebabkan hiat Goan Siang Pangcu ini tewas Dan karena aku sendiri sejenak terlupa oleh kegembiraan melihat kau sembuh, aku belum sempat menanyakan kepada yang bersangkutan. Nah harap kau tidak salah mengerti, dan kalau kau ingin tahu kelanjutannya, silakan bertanya kepada Yap tuaku sendiri. Penjelasan ini membuat Cheng Bi tertegun, dan muka yang tali pucat itu berubah cerah. Sejenak gadis ini terbengong, namun akhirnya dia mengeluarkan seruan lirih seperti orang bergumam dan mencowuk Bi tersipu-sipu malu. Oh hanya itulah suara yang terdengar dari mulut gadis ini dan selanjatnya Cheng Bi berdiam diri. Cheng Hon yang melihat adiknya tersipu-sipu, kini sudah mengabadap ke sahabat barunya. Alis yang berkerut dari bintang penolongnya itu membuat pemuda ini merasa tidak enak. Karena itu, Cheng Hon lalu merangkapkan kedua tangannya sambil berkata, Yap tuaku, mohon sekali lagi maafku atas kata-kata adikku tadi. Bi Moi memang lancang, namun hal itu dilakukannya karena dia tidak tahu. Oleh sebab itu harap tuaku tidak memasukkannya di dalam hati, dan kalau tuaku merasa tidak puas, aku sia menerima makianmu. Dengan sungguh-sungguh pemuda ini bicara, dan pendekar muda itu terkejut. Dia seperti digugah dari tidurnya dan melibat Cheng Hon menjura di depannya tanpa disuruh. Pemuda tinggi besar ini menjadi sibuk sendiri eh, eh, saudara Cheng Hon, apa-apaan ini? Aku mengerutkan alis karena teringat kepada penjahat itu, bukan karena marah atau tidak senang kepada adikmu, mengapa minta maaf lagi harap jangan membuat kikuk diriku, kalian tidak bersalah tidak bersalah. Dan nona Cheng Bi pun memang sudah selayaknya jika menanyakan hal itu dengan terburu-buru pemuda ini menahan punda Cheng Hon dan Cheng Hon segera berdiri tersenyum. Ah, begitukah, Yap Tua Ko Cheng tertawa girang. Kalau begitu bolahkah sekarang bertanya tentang penjahat itu? Pemuda itu menganggukan kepalanya. Tentu saja, saudara Cheng Hon, bahkan aku pun memang hendak menceritakannya pada kalian. Jawaban ini mengembirakan hati Cheng Hon dan Cheng Bi yang sejak tadi banyak berdiri sebagai pendengar, kini juga ikut tertarik. Dua orang kakak beradik itu memandang, namun Cheng Hon yang rupanya tidak menunggu sudah membuka suara kembali, Yap Tua Ko, berhasil kau kejarkah orang itu? Akan tetapi yang ditanya malah menggelengkan kepalanya dengan sikap gemas. Sayark, saudara Cheng Hon, peristiwa yang amat tiba-tiba, itu mengurangi kewaspadaanku. Dia lari ke hutan sebelah timur dan ketika aku menyusul ke sana, jejaknya lenyap. Hanya sempat ku tangkap bayangannya yang beruama hijau dan setelah itu dia menghilang di kerimbunan semak melukar. Ahaha Cheng Hon tercergang kaget dan diam-diam. Pemuda ini terkejut, dilihatnya kehebatan ginkang yang dimiliki sahabat barunya namun toh lawan ternyata dapat melarikan diri. Kalau begitu hal ini menunjukkan bahwa penyerang gelap yang amat misterius itu benar-benar adalah orang yang amat lihai. Dan memikirkan Sanipai di sini diam-diam Cheng Hon pergi di angeri. Kalau saja Toat Beng Chui bukan ditujukan ke arah Hiat Goan Xiang Pang Chu melainkan ke arah dinnya, tidak berani membayangkan apakah kiranya dia bakal selamat oleh serangan gelap itu. Karena itu, sejenak pemuda ini berdiri tertegung dan Cheng Bi yang belum tahu awal ekornya cerita itu menjadi heran melihat kakaknya, bengong dengan metu, terbelalak. Gadis ini memang tidak tahu apa gerangan yang sedang dipikirkan kakaknya, karena itu ia pun tidak mengerti. Dan sementara mereka terdiam dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba, tiga orang ini dikejutkan oleh suara berkerosaknya daun di sekitar mereka disusul berkelebatnya sebuah bayangan tinggi besar. Serentak mereka menengok, dan tampaklah seorang raksasa muda yang muncul dari hutan sambil tertawa bergelak. Suaranya menggutarkan dinding ruangan, dan Cheng Bi yang melihat pemuda raksasa itu meluarkan seruan tertahan. T.W. Asuheng gadis itu berteriak kaget dan pemuda tinggi besar yang masih cukup jauh jaraknya dengan mereka bertiga ini kembali tertawa bergelak, sambil menepuk tangannya yang mengeluarkan bunyi nyaring seperti guntur menggelegar. Haha, Sumoy, kau sudah sadar kembali? Dan kalian mendapat teman baru di sini, Sute? Haha, bagus, bagus sekali, sungguh menyenangkan raksasa muda itu berteriak gembira dan dalam beberapa lompatan saja tubuhnya yang tinggi besar itu melayang tiba seperti burung besar. Angin segera bertiup kencang ketika raksasa muda yang bukan lain adalah Lekhui ini meluncur di depan mereka dan mereka sating berhadapan, Tiba-tiba Lekhui berseru kaget, Hi, kau kiranya pendekar guru neraka? Dan kau pula kiranya yang menolong adik-adik seperguruanku, sungguh tidak kuduga. Hahaha, bagaimana kita bisa kebetulan bertemu di sini, sahabatku? Wah, luar biasa sekali, sungguh mbak gembirakan sungguh menyenangkan, Ha, ha, Lekhui tertawa tergelak-gelak dan tanpa menghiraukan kedua orang adik seperguruannya yang longo keheranan melihat sikapnya yang seperti orang eh dan ini dia langsung ia melompat satu tindak dan sekali tangannya terulur, Lekhui telah mencengkeram bahu orang dan ditepuk-tepuk nyaring dengan kekuatan penuh. Tentu saja Cheng Hon dan Cheng Bi terkejut bukan main. Mereka cukup kenal kekuatan kakak seperguruan yang seperti gajah siam ini, dan melihat betapa ayat wakwa dipukul-pukul seperti itu pundaknya oleh TW Asuheng mereka, dua orang putra-putri pendekar kepala batu ini terbelalak. Mereka terkejut menyaksikan olah kakak seperguruan mereka namun mereka lebih terkejut ketika mendengar disebutnya nama pendekar guru neraka. Guru neraka. Siapa belum pertaah mendengar nama ini? Hampir semua orang tahu belaka nama itu, baik dari yang masih bayi sampai yang sudah jompo. Apalagi bagi orang-orang dunia kengkau serdiri. Karena itu tidak heran kalau dua orang kakak beradik ini merasa kaget sekali. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa bintar penolong yang hanya mereka kenal bemama Yap Tuwako itu ternyata adalah pendekar guru neraka. Pantas kepandainya demikian lihai. Namun, di samping kekacetannya mendengar disebutnya nama itu mereka juga merasa heran tentang kenyataan ini. Menurut pengetahuan mereka, guru neraka dihuni oleh seorang tokoh besar yang berjuluk malaikat guru neraka atau ada pula yang menyebutnya dengan nama Takla Sinjin. Dan kabarnya tokoh ini bukanlah seorang pemuda melainkan seorang tokoh yang sudah li setengah umur. Karena itu, ada hubungan apakah Yap Tuwako ini dengan tokoh besar itu? Muridnya kah? Cheng Hong tidak dapat menjawab dan tiba-tiba ia menjadi bingung. Sependengarannya, murid malaikat guru neraka adalah seorang jeneral muda yang konon kabarnya menjadi panglima besar di kerajaan Yueh. Dan kalau hal itu berar, berarti sahabat baru mereka ini jelas bukan murid malaikat guru neraka, karena tokoh besar itu hanya mempunyai seorang murid tunggal. Kalau begitu, siapakah? Cheng Hong hampir tidak mampu menjawab ketika tiba-tiba dia teringat tentang si, marga, dari bintang penolongnya itu. Siap. Eh, kalau begitu ada hubungan apakah dengan Yap Goanswe, jeneral Yap, yang gagah perkasa dari Yueh itu? Teringat sampai di sini Cheng Hong lalu mengamati penuh perhatian dan tiba-tiba dia seperti dikejutkan dari tidurnya. Ahaha tanda seru pemuda ini mengeluarkan seruan tertahan dan matah yang sudah terbelalak itu kini terbuka lebar-lebar. Dalam detik itu juga Cheng Hong telah menemukan jawabannya dan putra pendekar kepala batu itu tiba-tiba menjadi girang luar biasa. Yap Goanswe Cheng Hong tak mampu mengendalikan dirinya lagi dan pemuda itu berteriak kaget dengan wajah berseri. Seketika itu juga dia melompat ke depan dan Lek Hui yang mendengar seruan Sutenya ini tertawa bergelak. Hahaha, Sute, siapa yang kau panggil itu tidak ada Yap Goanswe di sini, yang ada ialah pendekar guru neraka. Perkataan Lek Hui ini menyentakan Cheng Hong dan pemuda yang sudah melompat itu tertegun. Namun sebelum rasa kagetnya hilang Lek Hui telah menyambung kembali sambil tertawa-tawa, Sute, mengapa terkejut? Kau kira aku bicara main-main kalau begitu tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Hei, pendekar guru neraka, apakah aku membohongi suteku sendiri? Raksasa muda itu menoleh dan pendekar guru neraka memutar tubuh. Cheng Hong betapa melihat sahabat barunya itu tersenyum pahit, namun dia menaanggukan kepalanya. Benar, saudara Cheng Hong. Apa yang dikatakan tewe asuhengmu memang tidak salah. Di tempat ini tidak ada Yap Goanswe, melairikan aku orang siap, bernama Bukong. Jawaban ini membuat Cheng Hong melengak tidak mergerti, dan Lek Hui yang tahu kebingungan sutria itu tertawa geli, Haha, Sute, daripada kau pusing-pusing memikirkan hal ini lebih baik kau cerikan saja kepadaku mengapa kau dan Sumoy turun gunung. Apakah kalian merat dari sana dan tidak betah di atas gunung? Kata-kata ini hanya sebagai gandaan saja, akan tetapi muka Cheng Hong segera menjadi merah. Hampir dia melambrak Seng Suheng yang suka bicara belak-belakan namun segera dia teringat bahwa ucapannya tadi tentulah hanya sebagai kebetulan saja. Kata itu, dia dapat menahan diri Agi dan dengan muka Masam Cheng Hong menjawab, Au Suheng, kau sungguh terlalu mempermainkan aku. Keadaan orang lain saja kau masih hendak berputar balik, bagaimana harus bicara tentang diri kami berdua? Kalau kau tidak mau meneraatkan ya sudahlah. Memangnya kami harus merengek-rengek padamu. Ucapan ini dikeduarkan dengan suara mendokol dan lekhoi yang metihat Sute-nya marah itu tertawa menyeringai. Haha, Sute, sejak kapan kau menjadi mudah tersinggung begitu? Seingatku, kau biasanya amat sabar dan semua yang sering mengganggumu itu pun tidak pernah membuat kau marah. Masa sedikit godaan begini saja sudah membuat kau naik darah. Wah, celaka kalau begitu. Aka harus cepat-cepat minta maaf nih tanda seru. Lekhoi tertawa-tawa dan dengan sungguh-sungguh dia pun lalu menjura di depan Sute-nya, seperti sikap seorang hamba terhadap majikannya yang takut kena gebuk. Tertu saja hal ini membuat Cheng Hong tersenyum, dan Lekhoi yang melihat Sute-nya tidak merengut lagi itu lalu menyambung dengan ketawa gembira, Sute, bukannya aku mau mempermainkan dirimu, tapi sesungguh hayalah apa yang kukatakan tadi memang merupakan kenyataan. Yap Goa Aswe tidak ada lagi di dalam peperangan, karena dia telah meletakkan jabatannya beberapa bulan yang lalu, dan sebagai gantinya, kini muncul nama Pandekar Guru Neraka. Orangnya memang sama, akan tetapi statusnya berubah dan karena itu dunia Kang Hong sudah tidak mengenal lagi nama Yap Goa Aswe. Nah, jelaskah sekarang? Raksasa muda itu tersenyui dan Cheng Hong yang mendengar cerita ini tercengang. Dia memang tidak tahu akan adanya perobaban itu, maka tentu saja dia merasa terkejut dan heran. Akan tetapi karena Su Heng-nya telah bicara sungguh-sungguh, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk meragukan keterangan itu dia hanya dapat memandang terbelalak ke arah yang bersangkutan, dan pendakar Gurun Neraka tersenyum getir. Saudara Cheng Hong, pendekar muda itu berkata, Apa yang diterangkan Su Heng-mu memang tidak keliru. Sebenarnya aku sendiri hendak menyembunyikan keadaan ini, namun Saudara Lek Hui ternyata telah membongkarnya habis-habisan. Bagaimana aku harus mengelak lagi? Peperangan memang telah menggoreskan sesuatu yang amat pahit dalam diriku, oleh karena itu aku lalu mengundurkan diri. Dan tentang nama julukan itu. Airh, siapa berani disebut pendekar? Aku orang, biasa saja, tidak ada keistimewaan apa-apa. Dan kalau mereka menyebutku demikian, itu bukan lain adalah karena mengingat nama Su Heng-nya saja. Pene otar muda ini menarik napas panjang dan Cheng Hong menjadi bengong. Sungguh dia tidak mengira bahwa jabatan yang sudah sedemikian tingginya itu ternyata diletakkan begitu saja oleh bintang penolongnya ini. Padahal, seseorang yang ingin menduduki pangkat seperti itu haruslah berjuang bertahun-tahun. Sungguh luar biasa. Dan sementara dia tertegun, tiba-tiba Lekhwi berseru ke arah belakangnya. Hi, Sumoy, kenapa kau melengong saja di situ? Awas mulutmu itu, jagan dibuka lebar-lebar. Nanti kemasukan lalat, baru tahu rasa kau, haha. Cheng Hong terkejut mendengar seruan ini dan cepat dia menoleh. Tampak olehnya betapa Cheng Bi yang berada di belakangnya itu memang sedang terbelalak memandang ke arah. Yap Tuako dan agaknya saking terpakunya mendengar bahwa Yap Tuako tersebut bukan lain adalah juga Yap Goanswe yang sering mereka dengar nama besarnya sebagai seorang jenderal muda yang gagah perkasa dan amat liai, telah membuat gadis ini bengong dengan mulut setengah terbuka. Sekarang mendengar Lekhwi tertawa dalam tegurannya itu membuat Cheng Bi terperanjat. Gadis ini kaget sekali dan seperti orang dibetot dari pesona penuh mujijat, Cheng Bi mengeluarkan seruan tertahan. Ah tanda seru gadis itu terkejut dan wajahnya yang cantik seketika menjadi merah seperti kepiting direbus. Perasaan malu yang luar biasa melanda dirinya, namun untunglah tubuh kakaknya yang mengaling di depannya itu dapat digunakan sebagai tempat persembunyian. Dan Cheng Bi yang amat jengah. Ini sudah cepat menundukkan kepalanya, sementara Lekhwi tertawa-tawa menggoda. Haha, pendekar guru neraka, kau rupanya terlalu terhadap adik-adik perguruanku ini. Mengapa kau tidak berterus terang saja sejak semula kepada mereka? Lihat kekagetan Sute dan sumoiku itu, mereka sampai tak mampu membuka suara salah siapa ini. Haha, tanda seru. Raksasa muda itu tertawa bergelak dan yang diajak bicara tersenyum asam. Saudara Lekhwi, pendekar muda-muda itu menjawab, jangan main-main begitu. Siapa hendak menyembunyikan siapa? Adalah kau seng membongkar rahasia orang tanpa permisi dulu. Kalau tidak, masa sutemu bakal terkejut? Ah, sudahlah, jangan mempermainkan diriku selalu kalian kakak beradik seperguruan kini telah saling bertemu kembali dan aku ikut merasa gembira. Namun karena aku masih ada urusan pribadi, biarlah kelak kita bicara lagi. Kata-kata ini menghertikan ketawa Lekhwi dan Cenghon tampaknya juga terkejut. Dua orang itu memadang terbelalak dan Lekhwi berteriak, hi, perdekar gurun neraka, mengapa hendak cepat-cepat pergi? Kita baru saja bertemu, masa kau tidak mau menemani kami sehari dua hari? Akan tetapi perdekar muda itu menggeleng. Saudara Lekhwi, urusan pribadi yang sedang ku jalankan ini amat serius sifatnya. Oleh sebab itu aku tidak boleh terlalu lama meninggalkannya. Apalagi dengan tuasnya dua orang ketua hiat Goan Pang ini oleh senjata beracun, aku harus segera bekerja. Toat Beng Jui? Begitulah. Bagaimana kau bisa tahu hukong mematadang raksasa muda ini dan yang ditanya tiba-tiba mengerutkan alisnya? Pendekar gurun neraka, demikian Lekhwi berkata sungguh-sungguh. Ada hal misterius yang akhir-akhir ini kujumpai. Tahukah kau kira-kira? Pendekar muda itu tidak segera menjawab dan dia memandang tajam. Apa maksudmu, Saudara Lekhwi, tentang kematian Hoasan Siang Lihiyap, sepasang pendekar wanita dari Hoasan? Hoasan Siang Lihiyap bukong tampak heran dan raksasa muda itu mengangguk. Begitulah, pendekar gurun neraka, yang tewas adalah Hoasan Siang Lihiyap. Tewas? Jadi mereka dibunuh orang maksudmu, Saudara Lihiyap? Kembati raksasa muda itu mengangguk. Benar, pendekar gurun neraka, dua orang gadis itu menang dibunuh orang. Seperti kau ketahui, mereka adalah murid-murid tersayang dari Hoasan Lohjin yang dulu membantu kita dalam penyerbuan besar-besaran terhadap Pulsem Ta Chiang Kun, dan yang akhirnya kembali ke gunung setelah penyerbuan kita berhasil. Akan tetapi kalau Hoasan Lohjin sendiri langsung ke gunung, adalah dua orang murid perempuannya itu pergi merantau untuk membasmi kejahatan yang masih tersisa dari bekas-bekas peperangan yang dibuat oleh para pelarian Pulsem Ta Chiang Kun. Dan di dalam tugas inilah mereka menemui ajalnya. Seseorang telah membunuh Hoasan Siang Lihiyap dengan keji, Lek Hwi berhenti sampai di sini dan raksasa muda menarik napas panjang. Cerita Ria yang singkat mulai menarik perhatian orang, namun tampaknya pemuda itu ragu-ragu untuk melanjutkan. Karena itu, Bukong lalu hertanya, kemudian bagaimana, saudara Lek Hwi tahu hah kau, siapa pembunuhnya? Raksasa muda itu mengangguk. Justru pendekar gurun neraka, yang membuat peristiwanya menjadi serius dan eneh, aku khawatir kau bakal kaget sekali setelah apa yang kudengar ini sungguh tak masuk akal. Lek Hwi berhenti lagi dan pendekar gurun neraka mulai mengerutkan alisnya hem, apakah itu, saudara Lek Hwi? Pertanyaan ini pengandung ketegangan akan tempi Lek Hwi malah semakin ragu-ragu. Raksasa muda itu kelihatan bingung, sebentar memandang bekas jenderal muda, itu dan sebentar kemudian memandang adik-adik seperguruannya. Penisah jahal ini mengherankan semua orang dan Bukong sendiri muyeh tidak enak hatinya. Akan tetapi sebelum dia mendesak, murid Ciyok Tau Tai Hiap itu sudah bicara kepada Sute dari Sumoynya. Sute dan Sumoy, maaf apabila aku sedikit menyinggung perasaan kalian. Karena berita yang kubawa ini menyangkut pribadi dan nama baik sahabat kita, aku tidak berani bicara sembarangan di sini. Oleh sebab itu, aku hendak pergi sebentar mengajaknya bicara empat mata. Lek Hwi lalu menoleh ke arah Bukong, pendekar gurun neraka, mari ikuti aku, dan begitu habis kata-katanya dia sudah melompat meninggalkan tempat itu tanpa menengok lagi. Hal H membuat kerut yang semakin dalam di kedua alis pendekar guru neraka. Melihat betapa orang tampaknya seperti hendak membuka sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, pemuda yang biasa berbicara tanpa sembunyi-sembunyi itu menjadi kurang senang. Sikap Lek Hwi seolah-olah menyatakan bahwa ada suatu kesalahan yang pernah dibuatnya, karena itu dia menjadi tidak puas. Sebagai pendekar yang menjunjung tiugi kegagahan, Bukong tidak suka dengan segala macam pengelakan tanggung jawab akibat suatu perbuatan. Oleh sebab itu, dia pun tidak memenuhi permintaan Lek Hwi dan kalau pemuda raksasa itu sudah melompat jauh sambil mengajaknya pergi, adalah dia yang sekarang berseru. Saudara Lek Hwi, tidak perlu kau mengajakku jauh-jauh. Kalau ada sesuatu yang hendak dibicarakan denganku, bicaralah di sini. Seruan ini keras dan tegas, dan Lek Hwi yang sudah rak lompat itu terkejut. Raksasa muda ini tampak tidak menduga, dan dia jelas merasa terkejut sekali. Eh, haha tanda seru pemuda itu berseru heran. Apa maksudmu, pendekar guru neraka? Hal ini amat bersifat pribadi bagi dirimu, bagaimana aku harus bicara di depan orang lain meskipun mereka itu adalah sute dan sumoiku sendiri? Akan tetapi pendekar guru neraka menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas. Saudara Lek Hwi hanya orang yang pemah berbuat salah sajalah yang suka bicara sembunyi-sembunyi, terutama apabila hal itu menyangkut diri pribadinya. Karena itu, aku tidak suka dengan segala kemunafikan sikap ini dan kalau aku memang mempunyai sesuatu yang tidak beres, katakanlah sekarang juga. Buruk atau tidak buruk itu adalah tergantung dari penilaian masing-masing, karena itu aku tidak peduli. Jawaban ini mencengangkan Lek Hwi dan Chen Hong yang mendengar ucapan itu dimgam kagum bukan main. Betapa gagahnya pendekar guru neraka, betapa jantan sikapnya. Berani didengar orang lain segala rahasia pribadinya. Oleh sebab itu, rasa simpatik dan hormat tumbuh di dalam hatinya. Dan karena pendekar guru neraka menyuruh T.W.A. Suhengnya untuk bicara terus terang saja di depan mereka, Cheng Hong menjadi tidak enak sendiri. Maka, begitu kakak seperguruannya tiba, dia lalu meraih lengan adiknya. Yap tuako eh, yak tai hiap, kalau T.W.A. Suheng hendak bicara sesuatu yang penting denganmu, biarlah kami menyingkir dulu. Tidak enak bagi kami untuk mendengarkan rahasia orang lain. Karena itu perkenankan kami pergi. Cher Hong sudah menjura dan siap memutar tubuh, akan tetapi pendekar guru neraka mengangkat tangannya. Saidara Cheng Hong, jangan bersikap begitu. Kita sudah menjadi sahabat-sahabat lama, maka panggilanmu pun hendaknya jangan dirubah. Terhadap teman-teman lama mana ada rahasia segala? Tidak saudara Cheng Hong, berita penting yang bagaimanapun juga yang hendak dikatakan T.W.A. Suhengmu di sini bagiku bukanlah rahasia besar. Kalau toh memangnya rahasia, tentunya juga orang lain sudah ada yang tahu. Karena itu untuk apa disembunyikan? Nah, saudara Lek Hui, ceritakanlah apa yang hendak kau katakan kepadaku. Pendekar itu menoleh kepada Lek Hui dan raksasa muda ini terbelalak. Cheng Hong juga ikut tertegur dan dua orang muda itu tampaknya sama-sama tidak enak. Akan tetapi, karena bekas jenderal muda itu sendiri sudah bicara demikian tegas, Lek Hui pun menindas keraguannya. Apalagi kalau dipikir bahwa yang ikut mendengarkan di situ adalah Sute dan Sumoynya sendiri. Maka raksasa muda ini pun tidak sungkan-sungkan lagi. Dan dasar dia sendiri juga merupakan orang yang suka bicara belak-belakan dan jujur, maka begitu orang menyuruh dia bicara segera pemuda ini membuka mulut. Pendekar Gurun Neraka, aku hendak bicara tentang murid perempuan Xianggan Xiangjin. Yang pemah tergila-gila denganmu itu dan yang sekarang telah melahirkan bayimu laki-laki. Terima kasih telah menonton!